DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Kamis siang 19 Juli 2018, kembali menggelar rapat paripurna terkait APBD Tahun Anggaran 2017. Paripurna kali ini dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap nota pengantara perdatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 yang disampaikan Bupati Rejang Lebong sehari sebelumnya. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPRD Surya ST, didampingi Ketua DPRD Muhammad Ali, dan dihadiri oleh 18 orang anggota Dewan. Hadir pula Wakil Bupati Rejang Lebong Iqbal Bastari, sejumlah Kepala OPD, unsur FKPD, camat dan tamu undangan lainnya. Sembilan fraksi di DPRD Rejang Lebong yang menyampaikan pandangan antara lain, fraksi Partai Gerindra, Golkar, PDIP, Nasdem, Demokrat, P3, Hanura, PAN, dan fraksi Keadilan Bangsa. Kesembilan fraksi yang menyampaikan pandangan tersebut menyatakan menerima dan menyetujui RAPBD Tahun Anggaran 2017 ini untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Dari Rejang Lebong, Ahmad Faisal Rel TV mengabarkan.